Sejarah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi pada 7 Januari 1965. Hal ini merupakan salah satu keputusan besar dalam sejarah Indonesia waktu itu. Keluarnya Indonesia dari PBB sebenarnya juga memberikan risiko tersendiri bagi Indonesia, termasuk risiko dikucilkannya Indonesia dalam pergaulan internasional. Namun keluarnya Indonesia dari PBB merupakan salah satu bentuk kekecewaan Indonesia terhadap netralitas dari PBB. Indonesia menganggap keputusan PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan merupakan bentuk keberpihakan. Indonesia sendiri masuk sebagai anggota PBB pada 28 September 1950 dan menjadi anggota PBB yang ke-60. Meskipun Indonesia masuk PBB baru pasca peristiwa KMB, namun kenyataannya PBB memang berperan penting dalam perjuangan kedaulatan Indonesia. Indonesia sendiri keluar dari PBB tepat pada 7 Januari 1965. Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar. Salah satunya adalah adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1961 itu merupakan neocolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Soekarno juga sempat berpidato keras dan menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi antikolonialisme, tentu saja Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Sebenarnya terdapat alasan lain dari keluarnya Indonesia dari PBB, yaitu mengenai status penganggatan Malaysia dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Pada awalnya Soekarno sudah melayangkan ancaman akan keluar dari PBB, apabila PBB menganggat Malaysia dalam keanggotaan Dewan Keamanan. Karena hal itulah akhirnya Indonesia keluar dari PBB. Mengutip dari buku Pungkarno, Pasalah Pertahanan Keamanan 2010. Soekarno menegaskan bahwa selama PBB masih seperti keadaan waktu itu, maka Indonesia tidak akan mau masuk kembali menjadi anggota PBB. Indonesia baru menjadi anggota PBB kembali pada tahun 1966 ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Hadri Raharjo dan Irawon Jati dalam Mikul Duur mendem jeruk. Bagaimana Soekarno mengeliminasi Soekarno dan ide-idenya 2019 mengatakan. Di bawah komando Soekarno, dikirimlah telegrap tertanggal 19 September 1966 kepada Sekjen PBB. Intinya Indonesia ingin menjadi anggota PBB kembali. Sejak kembalinya Indonesia dalam PBB, secara perlahan Indonesia mulai memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara yang sempat terlibat konflik dengan Indonesia, termasuk Malaysia. Selama masa-masa revolusi fisik, peran PBB dalam menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda terbukti memberikan hasil yang baik bagi Indonesia. Melalui upaya-upaya inilah Indonesia berhasil lepas penuhnya dari penjajahan bangsa Barat.